Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Refinando Channel oke guys, ini aku seperti biasa lagi ada di depan warung aku ya warung kedai kopi minimalis ini ya teman-teman kebetulan karena ini lagi santai jadi aku ingin mereview dari masing-masing bangunan atau desain ini ya teman-teman karena semuanya ini bisa teman-teman lihat itu ya di belakang semua ini pasti ada fungsinya guys ya mengingat tempat ini juga sangat minimalis sekali ya teman-teman jadi ini lebih spesifik aku akan review satu persatu untuk teman-teman barangkali juga memiliki ide bisnis membuka warung kopi dan itu hanya membutuhkan modal gak terlalu besar oke, simak terus videonya ya oke, yang pertama kita akan review dulu untuk atapnya ya teman-teman atap ini memang sengaja aku buat ini model kayak gini ya teman-teman modelnya itu memang hadirnya ke sini ya enggak dibagi yang pengatengnya itu ya enggak tapi memang bentuknya bisa teman-teman lihat dari samping nah kayak gitu jadi yang di depan ini memang sedikit ini ada sendiri sih namanya tapi kalau yang buat tukang ginian insya Allah paham ini jenis apa itu paham cuma aku lupa kemarin sempat dikasih tahu ya teman-teman ini fungsinya memang biar bangunan kita tuh terlihat luas ya ini untuk memaksimalkan tempat yang hanya berukuran lebar ini hanya 4 meter di dalamnya tapi ya yang di dalam itu kalau lain-lain ini lain berarti total ini kurang lebih 6 apa itu 5 kurang lebih ya 5 meter kali 8 meteran ya kalau total semuanya ini ya hanya segitu tapi kalau kita salah menentukan ini apa atap ini ya teman-teman insya Allah juga desain kedai kalian juga pasti kelihatan kecil ya itu ya itu baru yang atap kemudian karena ini aku juga ada di tengah-tengah pedesaan ya tengah-tengah rumah ya ini juga di depan rumahku pas ya teman-teman ini gak jadi kendala yang penting kita tuh ada tempat ya ada tempat daripada aku mikir 2 kali nyewa tempat di luar hanya buka warkop karena bagi saya tuh kalau buka warkop beginian dimanapun bisa insya Allah teman-teman misalkan teman-teman itu bisa pemasaran kayak gitu ya bisa tekniknya dulu ya cara pemasaran mulai awal sampai bisa dikenal orang kayak gitu tapi kalau memang teman-teman tuh ingin buka usaha di pinggir jalan dan sebagainya ya sekalian dibisarkan yaudah teman-teman karena ini ya ini memang khusus untuk kalian yang punya modal yang minim kayak gitu insya Allah cukup lah teman-teman bisa menyesuaikan ya kemudian dari total yang 6 meter ini dari total yang 6 meter ini ini setengahnya hampir setengah itu ya ini kita buat untuk versop kita perlu ya yang namanya kita menjual makanan atau minuman kita sangat perlu versop bisa teman-teman melihat versopnya tuh bapak lagi benerin anu ya lagi benerin apa itu meja kita lihat versopnya teman-teman wih gelap nah ya kita lihat versopnya ini hampir setengahnya ya teman-teman hampir setengahnya yang penting yang terakhir penting kalau teman-teman itu buat versop kalau ada uang ya bisa buat beli etalase ya jadi etalase fungsinya ya kita juga bisa memperlihatin apalagi saja yang kita jual kemudian snack-snack ini juga aku buat pakai apa ini rang ini ya kayu rang yang kecil itu dibuat tempat snack ya kemudian disana di pojok aku gunakan untuk kompor ya karena yang jelas barangkali teman-teman itu menjual mie atau buat kopi kan pasti butuh api ya dan yang jelas pasti butuh kompor gitu ya teman-teman ini ya nah kemudian disana ada lemari ini lemari sebenarnya sih sangat butuh juga ya teman-teman karena kenapa ini dibuat untuk naro apa ya kayak semacam gelas juga bisa oke apa mana ya ya naro-naro kayak gini teman-teman ya ini buat apa teman-teman yang jual ya bisa tempat untuk penambahan tempat lah intinya kayak gitu banyak sekali fungsinya kalau lemari ini lemari bekas ya gak butuh lemari baru karena ini memang desainnya sederhana tapi ya bisa apa tuh bisa terima bisa nyaman lah intinya dilihat itu guys nah disana disana ini tempat untuk yang kita jual juga minuman-minuman aku taruh disini karena kenapa untuk tempat duduk utamanya aku ada disana guys jadi barangkali ada yang ingin ngopi ini langsung melihat kesana ya langsung lihat disini antara itu ya cuma ini masih yang lama ya masih yang lama ini belum aku ganti ya guys jadi ini gak usah lihat ini guys nanti aku buatkan banner cuma masih belum sempat karena saya juga masih proses pembuatan rombong ya seperti teman-teman lihat di video-video ku yang sebelumnya ya ini fungsinya juga gak sembarangan ya teman-teman ini aku sarankan kalau teman-teman buat kayak gini harus terlihat oleh yang pelanggan kita karena kita warkop kedai kopi ya yang kita jual ya murah-murih ya guys aku jual mulai harga seribu ya seribuan ini seribuan es-es kayak gini seribu kemudian ada yang dua ribu bahkan sampai yang lima ribu ya kemarin aku jual es boba ini yang bar shop fungsi bar shop jadi teman-teman bisa menyelesaikan sendirilah untuk pelayanan es aku taruh disana ini aku buatkan sendiri juga ini ya sebisanya teman-teman meja ya ini meja juga butuh meja ini aku juga aku buat sendiri awalnya sih meja biasa cuma aku tambahin gini ya jadi terlihat kayak gini itu fungsi yang sangat utama ya teman-teman biar kita tuh terlihat meskipun kecil tempatnya ukurannya tapi terlihat besar ya gak gak sempit-sempit banget lah guys kayak gitu kemudian disini ada penutup ya ini misalnya teman-teman lihat ada penutup kalau malam ya ini aku tutupi kayak kayak ginian ya ini pake aku tutup pake ginian ini namanya terpal ya bisa pake terpal atau bisa terserah teman-teman karena ini sewilayah aman insya Allah ya terpal kita gembok insya Allah sudah aman kalau di rumahku tapi kalau dimikir jalan ya jangan coba-coba ya ini juga terpal ditutup kalau disana ini langsung pake bambu ya guys ngeleku disana nah ini ini pake bambu ini juga di di apa di kunci juga disini nanti kalau malam yang ini nah kemudian yang gak perlu kalian lewatkan juga tempat duduk ya tempat pelanggan kita bersantai jadi kalau aku sih disini memanfaatkan sebelah sini itu bisa lah untuk 4 orang karena hanya segini rek cuma tempatnya akhirnya ya kita memanfaatkan ya memanfaatkan insya Allah 4 orang cukup kalau segini guys ini juga enak ya kalau kita duduk disini bisa teman-teman lihat ini mesti kita pilih langsung guys bisa pilih langsung apa yang kita ingin enaknya ya ini sangat sederhana sekali guys ini kita lanjut ke sini guys kalau disana sih meja umum meja utama sebenarnya ya ruang utama untuk yang nongkrong disini disini juga bisa kita tambahkan disamping sebelah sini kalau aku sih model mejanya kayak gini saja ya teman-teman jadi bisa teman-teman lihat nah itu ya gak masalah gak masalah meskipun hanya bambu kayak gini yang penting menurut aku itu kenyamanan kenyamanan menyelesaikan ya teman-teman menyelesaikan lingkungan kita target yang akan kita jual kalau kita terlalu mewah ya persumah juga ya teman-teman karena target kita ya juga orang-orang sekitar saja kayak gitu apalagi ya yang penting ini juga perlu aku tutup ya barangkali kalau malam dingin ini aku tutup guys ini juga dari sebelah sana ya sana juga bisa untuk parkir sepeda ini sangat kencang anginnya makanya ini butuh penutup juga kalau lampu-lampu dan sebagainya sih ini terserah teman-teman ya ini hanya hiasan semuanya jadi itu yang yang memang sangat dibutuhkan oh iya tak lupa lagi ini banner yang disini ini memang sangat penting juga teman-teman karena insya Allah untuk menu-menu aku taruh disini guys ya aku taruh disini cuma belum selesai aduh kara-kara kerja juga pagi masih kerja dan ya sepoknya masih belum bisa gak terwaktulah aku teman-teman tapi ini aku akan ganti guys ya aku akan ganti untuk menu yang terbaru kayak gitu jadi sangat simple tapi ya fungsinya juga gak gak kalah gak kalah kuatnya ya meskipun kita tuh menghabiskan banyak dana tapi gak bisa ngedesain juga percuma ya guys jadi kita harus bisa pinter-pinter memilah dan memilih apa manfaat dari desain yang akan kita inginkan kayak gitu guys oke ya ini udah sore sekali barusan udah bersih-bersih tinggal nunggu nanti malam seperti biasa ngopi bareng jangan lupa teman-teman ya yang ingin ngopi disini cari saja di google ada mapnya terutama yang ada di Banyuwangi jajang caruk ya silahkan kita bisa ngopi bareng disini guys ya ya seolah merah-merah gak ada yang harga di atas 10 ribu kalau minumannya hanya seribuan ya kita ngopi bareng disini terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat terutamanya yang kalian hari ini punya keinginan buka usaha sampingan atau buka usaha kayak gini semoga berhasil sampai jumpa bye-bye bye